Oke teman-teman, temu lagi dengan saya Surya MS Review Kali ini teman-teman saya akan membahas satu kamera Yaitu Canon Powershoot V10 Yang mana ini baru tadi malam diperkenalkan oleh Canon Ini saya baca dari web USA Yaitu Canon Amerika Dimana tadi malam diperkenalkan satu jajaran Powershoot Kamera Powershoot, kamera-kamera compact Dengan nama adalah Canon V30 Sekilas penampakannya adalah seperti ini Powershoot V30 Kalau teman-teman mungkin pengguna Canon Compact Digital camera yang dulu sekitar tahun 2005-2010 Teman-teman mungkin ingat ada yang namanya Powershoot Yang kamera digital kecil Jaman-jaman saya sering pegang kamera digital dulu Canon Powershoot adalah salah satu kamera yang menjadi inceran saya Karena compact dan sangat mudah digunakan Sekilas penampakannya adalah seperti ini Saya akan membahas secara detail Fitur-fitur apa saja yang ada di Canon V10 ini Nah teman-teman sebelumnya saya sampaikan Alasan saya membahas ini di channel saya MS Review ini adalah Karena channel ini walaupun isinya gado-gado Isinya memang gado-gado Tapi Kamera-kamera compact seperti ini Adalah merupakan kamera yang memang Saya gunakan untuk mengambil gambar-gambar seperti ini Teman-teman Seperti kita tahu saat ini Dokumentasi itu tidak hanya dari foto Kalau foto saja Kalau foto saja itu dokumentasi itu menurut saya kurang Karena foto itu hanya mewakili puluhan mungkin ribuan kata Sedangkan untuk video itu mewakili ribuan ataupun jutaan kata Jadi teman-teman lihat ini adalah dokumentasi saya Baik yang pribadi maupun dokumentasi kegiatan Semuanya memang saya dokumentasikan secara simple Dan semoga ini semua memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya Beberapa dokumentasi saya saya lihat memang sangat laku Tapi sebagian tidak mungkin ini semua karena tergantung apa yang teman-teman cari Nah dalam mendokumentasikan video-video saya tadi teman-teman Saya itu suka mencari kamera yang benar-benar compact ya Coba bayangin bagaimana saya bisa mendokumentasikan ini dengan kamera Sementara saya menggunakan iPhone 11 Tentu ya bisa saja teman-teman Tentu bisa saja Tetapi tidak mudah karena bentuk dari kamera digital maupun handphone itu kan besar ya Kita perlu tripod seperti itu Jadi kadang agak mengganggu kalau saya syuting sendiri Dan memang 95% saya dalam pengambilan gambar ini adalah syuting sendiri teman-teman Jarang sekali saya direkam oleh orang lain Maka dari itu disini yang saya perlukan adalah satu kamera yang compact Compact Kemudian mudah digunakan Sekali tekan langsung merekam Kemudian kemampuan Videonya bagus dan suaranya bagus Kemudian juga bisa masuk kantong saya Jadi saya bisa kemanapun bawa Ataupun kalau seperti video-video yang ini Pengecatan ulang ini saya kan perlu angle-angle tertentu Sudut-sudut tertentu Dimana tidak mungkin saya menggunakan kamera besar ataupun kamera HP Bisa tapi harus sangat hati-hati takutnya kepleset ataupun apa Memang karena kurangnya Nah sebelumnya kan saya sudah punya GoPro ya Teman-teman saya sebelumnya sudah punya GoPro Kalau teman-teman yang mungkin lihat ini sebagian besar kamera saya Seperti ini Ini yang di GoPro ini Saya juga sudah punya GoPro ini Masih saya gunakan Namun demikian GoPro saya seri lama seri 7 Dan ini juga sudah jarang saya gunakan Alasan saya adalah karena Ini ya Kamera action ini Kalau menurut saya sih Memang bagus ya Penstabilannya Tetapi disini saya lebih suka Ketajaman yang bagus dari Lensa-lensa seperti lensa handphone Seperti itu Makanya disini saya lebih suka menggunakan Iphone Nah teman-teman kalau lihat di video saya ini Saya menggunakan Iphone dengan ketajaman yang bagus sekali Dan Saya disitu sangat suka sekali dengan seperti itu untuk review-review Sehingga saya nggak mungkin review menggunakan kamera Action cam ya teman-teman Action cam ini walaupun dia Membantu banyak ketika saya beraksi di luar Tetapi Untuk detail-detail yang seperti Bagian-bagian Pengecatan seperti ini Saya nggak bisa mendapat detailnya Maka dari itu Disini apakah mungkin Kamera yang ini nanti akan bisa mewakili Kebutuhan saya Karena kebetulan saat ini Saya memang sedang mencari dan mencari kamera Prinsip saya sih sebenarnya simple ya Kamera yang saya gunakan tuh harus memenuhi Apa saja yang saya inginkan ya Harus simple Harus mudah digunakan Harus tahan baterainya ya Bisa di mounting kemana-mana Kemudian bisa di kantongin ya Make-nya jelas ya Bisa ada flip LCD Seperti itu Itu semua harus ada ya Terus kemudian juga Kalau bisa ada filter Karena yang sekarang di Filter ini ya Karena yang sekarang di Video-video saya ini Saya menggunakan filter dari Filter Atau color tune yang sudah terinstall di Filmic Pro teman-teman Ini Filmic Pro Ini Filmic Pro Jadi saya tidak perlu mengedit Sudah mendapatkan color tune yang bagus Nah ternyata di kamera yang baru ini nanti Sepertinya ada untuk fitur-fitur ini teman-teman Nah apa saja fiturnya Saya terlalu banyak ngomong Gak apa-apa Akan saya jelaskan teman-teman ya Ini kamera baru dirilis tadi malam ya Teman-teman untuk Canon Power Shoot Canon Power Shoot V10 Ini disebut sebagai vlog kamera Jadi karena memang saat ini orang itu hobinya nge-vlog Kalau kita klik Ini Fitur-fiturnya Nah fitur-fitur Apa saja yang ada di Canon V10 ini teman-teman Saya akan jelaskan untuk teman-teman semuanya Yang pertama adalah Dinamakan Power Shoot V10 Jadi the power of shoot Jadi ini sepertinya Kamera-kamera yang sangat Didesain sangat kompak sekali Sehingga memang kita mudah sekali untuk mengoperasikannya Oke segelas ya Compact form factor and ease of operability Jadi ini Bentuknya Kompak dan Mudah Dioperasikan ya Kompak dan mudah dioperasikan Ini Tentu satu Kata kunci yang Penting sekali Karena kalau Buat apa kamera itu Kalau bagus sekali Tetapi Dibawa ke mall Gak bisa Dibawa ke mall Harus izin satpam Seperti itu Harus Harus Ya karena namanya kamera besar Kadang ditanyain Apakah ini untuk shooting profesional Seperti itu Kemudian Build-in stand Stand ini artinya Bisa diberdirikan Seperti ini Bisa diberdirikan seperti ini Ini penting sekali Kalau teman-teman yang suka Mungkin jalan-jalan ke Restoran ya Di beberapa video saya Ini membahas tentang Ya jalan-jalan ke restoran Makan bareng Seperti itu Makan bareng keluarga Seperti itu Nah Dimana itu Saya perlu yang namanya stand ya Stand ini Kalau kamera biasa Di GoPro-Gopro saya yang biasa itu Saya biasanya menggunakan Dash tripod ya Tripod kecil Tripod di meja Namun demikian Saya kan harus bawa tripodnya Saya harus bawa Kameranya Saya harus bawa tripodnya Seperti itu Nah kalau yang Saat ini umum Orang-orang kan Biasanya kalau pakai HP Akan menyenderkan HPnya di Asbak Ataupun Tempat kartu Atau gimana Kira-kira begitu Nah Kalau di Canon V10 ini Teman-teman Sudah dilengkapi dengan Build in stand Sehingga teman-teman bisa langsung Menaruh di meja Begitu ya Seperti ini Menaruh di meja Bisa langsung ditaruh di meja Seperti ini ya Nah ini Build in standnya Jelas sekali Di bagian bawah Nah Terus kemudian adalah One in CMOS sensor One in CMOS sensor ini Berarti dia memiliki Sensor Satu inch Teman-teman Nah dia memiliki Sensor satu inch Yang ini bisa menghasilkan Video 4K Dengan Still picture Ataupun Gambar diam Bisa 15,2 Megapixel Teman-teman Jadi ini sangat-sangat cukup Untuk dokumentasi Sangat-sangat cukup Untuk dokumentasi Nah berikutnya Adalah Apa saja fiturnya Kita lihat 4K video Tadi sudah saya bahas ya Bahwa One in Sensornya itu Ternyata bisa Atau bisa menghasilkan 4K video Kemudian High quality Stereo Microphone Jadi Ini sudah Dilengkapi dengan Microphone Nah kalau teman-teman Lihat di bagian atas Ada coakan Ada lubang 2 Itu adalah Merupakan Speaker ya Itu adalah Merupakan mic Maksud saya Di bagian atas ini Ada 2 lubang Ini adalah Merupakan Di samping tulisan Canon ini Ini adalah Merupakan Mikrophone stereo Nah Ini masih ditambah lagi Dengan 1 Noise suppression Ini Noise suppression mic Teman-teman ya Nah ini masih ditambah Dengan Selain 2 mic Tadi Ini masih ditambah Dengan noise suppression mic Yaitu 1 mic ketiga Yang mana Itu Mic itu akan Fungsinya adalah Untuk mendeteksi Noise Yang ada di sekitarnya Dari 2 mic Tadi Jadi Dengan 2 Ini teman-teman Dengan 2 mic Sebelumnya Yang mana gambar mic Tadi 2 mic sebelumnya Yang ada di atas ini Maka ketika 2 mic ini 2 mic ini Mempick up Ketika 2 mic ini Mempick up suara Maka Kemungkinan Noise nya akan Ikut Terekam Maka dari itu Disini ada Satu Tambahan teman-teman Satu mic ketiga Nah mic ketiga ini Tidak kelihatan Tetapi kalau kita lihat Mic ketiga ini Ini sebenarnya ada Di tulisan Canon itu Teman-teman Di tulisan Canon itu Teman-teman Bisa melihat Ada 3 Lubang Itu adalah Noise suppression mic Noise suppression mic Nah kalau kita lihat Noise suppression mic itu Adalah Seperti ini Nah ini teman-teman Bisa melihat Bahwa Stereo mic nya Ada kiri kanan Dan noise suppression mic Di bagian Tengah Yang agak kecil Ini fungsinya adalah Dengan Algoritma Sound processing Maka input dari 2 mic stereo tadi Ditambah dengan Input dari Noise suppression mic Maka akan mengurangkan Noise yang ada Sehingga Ini teman-teman Kualitas dari Perekaman Itu adalah Bagus sekali Kemudian adalah Is of use Atau kemudahan Untuk menggunakan Karena Ini sudah dilengkapi Dengan LCD teman-teman Teman-teman bisa melihat Ini sudah dilengkapi Dengan LCD Yang mana Di LCD ini Kita bisa Mengatur Ini ya Mengatur Tampilan Mengatur settingan Seperti itu Dan juga Kemudahannya adalah Ketika kita menggunakan Kita bisa melihat Wajah kita Kita juga bisa Memudahkan Melakukan settingan Dengan touch screen Maupun dengan Menggunakan dedicated Button yang ada di Kamera ini Kita kembali ke Bahasan Kemudian adalah Fix Lensa fix Lensa fix Ini kalau teman-teman Pengguna Kamera-kamera action Tentu akan Merasa sangat terbantu Dengan lensa-lensa Jenis fix Ini yang cenderung Tajam Teman-teman Cenderung tajam Seperti lensa-lensa HP Yang bukan Bukan yang lensa-lensa Yang vario Bisa lensa Berubah-ubah Seperti itu Lensa fix Itu akan Dia akan cenderung Untuk menghasilkan Gambar yang crispy Dan tajam Ini saya sukanya Seperti itu Kemudian vertical mode Nah ini yang Tidak boleh ditinggalkan Untuk saat ini Teman-teman Ini gak boleh ditinggalkan Untuk saat ini Karena vertical mode ini Ini adalah Memang eranya sekarang Adalah era video vertical Nah untuk vertical mode ini Teman-teman Ini tinggal Memutar saja Diputar Karena Di sini teman-teman Bisa Kalau seperti ini Penggunaannya adalah Untuk Horizontal ya Sedangkan untuk Vertical tinggal langsung Diputar saja Ininya Dan LCD nya juga akan Langsung mengikuti Teman-teman Jadi memang Vertical mode ini Memang Sedang jamannya Teman-teman Dan ini mudah sekali Teman-teman Tinggal puter Gira-gira tampilannya adalah Seperti di gambar ini Teman-teman ya Kalau Diputar Dia juga LCD nya juga akan Langsung Mengikuti Pergerakannya Mengikuti Orientasi dari Kameranya ya Teman-teman Terus kemudian adalah Auto Focus atau Face Detection Nah ini yang Penting sekali Teman-teman Sehingga ketika Kita menggunakannya Untuk Selfie Untuk Nge-vlog Seperti itu Jadi Tidak perlu Kita harus Atau Kita harus Istilahnya Dada-dada Untuk mencari fokus Seperti itu Karena Dengan Prosesor Digik yang terbaru Ini mampu Untuk Menghasilkan Auto Focus Yang cepat ya Teman-teman Kemudian adalah Beautiful Skin Tones Dan Filter Nah ini adalah Gabungan dari Vertical Mode Beautiful Skin Tones Dan Filter ini Adalah yang Wajib ada sekarang Kenapa? Ya karena Nanti kan Peruntukannya adalah Untuk Selfie Untuk Nge-vlog Gimana Saat ini Teman-teman Tahu Aplikasi Video Seperti TikTok Seperti itu Itu Filternya juga Sudah luar biasa Jadi kalau Kita Tidak menggunakan Filter Sepertinya Kurang Seperti itu Nah Disini Sudah ada ya Sudah built-in Filternya ya Filternya Ada apa saja Ada Ada banyak ya Teman-teman Nah ini Dibilangkan Bagaimana Nge-vlog Tanpa filter Di power shoot ini Ada 14 filter Yang sudah Ada di dalamnya Teman-teman ya Filternya itu Plus juga Ada ND filter ya Selain itu Adalah Beauty Beauty Tunes lah Seperti itu ya Nah seperti yang Teman-teman Lihat di video saya Di video saya ini Saya juga Menggunakan Built-in filter Dari Aplikasi Filmic Pro Jadi memang Saat ini Sudah Trend orang Untuk Menghasilkan Gambar Yang langsung Bagus Video yang langsung Bagus Itu adalah Dengan menggunakan Built-in filter Terus kemudian Apa saja Fiturnya Oke mungkin Saya ada yang Kelewat Saya akan Coba Lihat lagi Still image Capture Selain itu Juga bisa Meng-capture Gambar Nah bagaimana Ini teman-teman Satu kamera Yang ternyata Bisa menghasilkan Video yang bagus Dan juga Gambar yang bagus Ini adalah Merupakan Satu kearusan Untuk Saat ini Kemudian adalah Untuk live stream Dan UVC support Live stream Ini juga Satu Kebutuhan Saat ini Teman-teman Live stream Dan Webcam support Itu adalah Kebutuhan Saat ini Penjelasannya adalah Di sini Penjelasannya adalah Sekarang Mau online Tinggal Konekkan ini Langsung Dengan Menggunakan Ini Mau live streaming Langsung Menggunakan Perangkat ini Bisa Tentu dengan Men settingnya Seperti GoPro Seperti Perangkat-perangkat lain Yang bisa live streaming Jaman-jaman sekarang Atau Mengkonekannya ke komputer Dengan menggunakan UBS UBS Lalu sebagai Webcam Nah Di Ini Di Di GoPro Saya yang tujuh ini Belum bisa langsung Digunakan sebagai Webcam Sehingga saya harus Membeli webcam Tersendiri Nah Apa gunanya Kalau misalkan Saya Apa Jadinya Kalau saya Nanti membeli Alat ini Tentu Webcam saya Akan saya jual Karena untuk webcam Itu kan saya Tidak setiap hari Gunakan Dan yang mana Webcam saya Saya pernah bahas Di video saya Webcam saya ini Memang untuk Sekilas untuk Autofocus jarak-jarak 50 cm Cukup oke Namun Nah ini Tetapi untuk Bikin review Itu agak kurang Karena kadang Autofocusnya Tidak sangat cepat Teman-teman Sedangkan yang saya Perlukan Itu Harus Autofocus Yang cepat Untuk barang Dan juga untuk Face detection Jadi sehingga Ketika saya Berubah Antara Muka dengan Barang ketika Bikin review Seperti itu Maka Saya perlu Kamera yang cepat Autofocusnya Seperti itu Kemudian Apa saja Yang bisa saya Sampaikan Ini untuk Pilihan warna Ada silver Dan ada black Kalau saya Sepertinya suka Black Tapi silver Juga salah satu Warna Favorit saya Untuk harganya Adalah di 429 Nah untuk Harganya Kira-kira Kalau dirupain 429 Berarti 429 Kali saya gunakan Dolar 14500 Kira-kira Sekitar 6 juta Ini Adalah 6 juta Ini berarti Adalah Kelasnya Atau Setaranya Dengan GoPro 910 Teman-teman GoPro 10 Sekitar itu Jadi kalau Teman-teman Saya memang Mau mempertimbangkan Untuk menjual GoPro 7 saya Karena ini Sudah lama Ya hitungannya Saya harus Ganti ke GoPro 11 Tetapi Memang karena Pilihan kameranya Saat ini Sangat banyak Sekali Maka saya harus Memprioritaskan Nah dalam Video ini Saya membuat video ini Memang dalam rangka Saya pengen tahu Lebih detail Karena saya harus Memutuskan Apakah membeli Kamera APS-C Yang mana Dia juga Memiliki kemampuan Kemampuan Live streaming Kemudian Selfie Dan juga Beauty Dan filter Dan ND filter Beberapa Sudah Build ND filter Apakah Saya harus Mencari Action Cam lagi Seperti ini Dengan Keterbatasan Yang tadi Itu Teman-teman Atau Yang sudah Saya sampaikan Di depan Tadi Atau Saya membeli Kamera ini Video ini Adalah Dalam rangka Saya mencari Jawaban Dari Itu Semua Kemudian Harga Sudah Statusnya Saat ini Masih Pre-order Dan mungkin Masuk ke Indonesia Satu Bulanan Lagi Dan untuk Harganya Bisa jadi Mungkin Tidak Persis Di sini Teman-teman Tentu Ada pajak Masuk Seperti itu Sekilas lagi Apa yang Bisa Saya sampaikan Untuk Teman-teman Yang mungkin Kurang Yang pertama Adalah Ini Yang jelas Untuk Operational Sangat mudah Ada Satu Tombol Di depan Yang Warnanya Merah Kemudian Lensanya Fix Kemudian Summary Kemudian Ada Tiga mic Di atas Bisa Masuk kantong Dan ini Gambarnya Ini Ada Tas Makeup Seperti itu Jadi Sepertinya Ini akan Disukai Para Ciwi-ciwi Para wanita Para cewek-cewek Seperti itu Terus Kemudian Dalam Genggaman Tangan Saja Bisa Diputar Standnya Mau Sudut Seperti Apa Dan Juga Ini kok Bentuknya Seperti Digital Recorder Teman-teman Kalau Saya Lihat Dua mic Seperti ini Kok Sepertinya Saya Optimis Ini hasil Perekamannya Akan Crispy Sekali Crispy Sekali Karena Bentuknya Ini Seperti Digital Voice Recorder Yang Saya Juga Pengen Beli Tapi Kalau Memang Ini Nanti Review Hasilnya Bagus Saya Kenapa Harus Beli Digital Recorder Ketika Langsung Dari Sini Hasilnya Bagus Terus Kemudian Ini Adalah Lensa Lebar Sehingga Kita Bisa Foto Video Secara Luas Langsung Simo Sensor Untuk Streaming Langsung Dari Alat Tadi Sudah Saya Bahas Kemudian UVC Support Adalah Untuk Webcam Support Kemudian HDMI Out HDMI Ini Bisa Langsung Untuk Mempreview Terus Kemudian Untuk Connect Ke Perangkat Lain Misalkan Disini Sometimes You Want To Share A Big Screen Jadi Sharing Ke TV Punya HDMI Out Terus Kemudian Ini Adalah Technical Specification Ini Adalah Menggunakan Prosesor Terbaru Digic 10 Ya Prosesor Digic 10 Terus Kemudian Apalagi Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Oh Ini Ukuran Sensor Sensor Saja Simo Sensor Kemudian Filter Nah Ini Lensanya Kira-kira Begitu Aperture Bukaan Lensa 2.8 Sampai 8 Ya Optical Zoom Tidak Ada Ini Hanya Aja Digital Zoom Dan Juga Ini Sudah Ada Digital Image Stabilizer Sampai Teman-teman Ya Digital Image Stabilizer Kemudian Recording System Ini Yang Perlu Ya Ini MP4 Biasa Ya Kemudian Untuk Movie Recording Ini Format-format MP4 8 Bit Tetapi Masih 8 Bit Ya Teman-teman Kalau GoPro Yang Terbaru Itu Dia sudah 10 bit Ya iPhone 14 Juga Sudah 10 bit Kemudian Ini Kompresinya H265 Ya APC Kemudian Color gamutnya Rec 709 Audio AC Ini Sepertinya Sekilas-sekilas Saja Yang Perlu Kita Tahu Karena Ini Juga Biasa Umum Seperti Itu Kemudian Yang Paling Ini Adalah Ini Saat Ini Baterainya Ini Adalah Teman-teman Baterainya Adalah Built-in Ya Baterainya Adalah Built-in Kita Lihat Dulu Untuk Pembahasan Tentang Baterainya Ada Nggak Ini Teman-teman Built-in Microphone Noise Reduction Noise Reduction Tadi Sudah Saya Bahas External Microphone Sudah Bisa Menggunakan 3,5 Millimeter Jack Plug-in Flower Supported Misalkan Untuk Microphone Tertentu Digital Zoom Digital IS Tadi Sudah Ada Stabilizer Self Timer Ini Ada Self Timer 2 Detik Dan 10 Detik Kemudian Remote Control Didukung Kemudian Recording Maximum Adalah 1 Jam Movie Dan Untuk Smooth Skin Nya Adalah 5 Menit Jadi Kalau Smooth Skin Artinya Dengan Prosesor Yang Bekerja Lebih Keras Karena Harus Memproses Data Disini 4K Movie Recording Untuk Smooth Skin Sekitar 5 Menit Autofocus Sudah Ada Semuanya Mungkin Yang Perlu Kita Cek Adalah Power Sourcenya Baterainya Rechargeable Tapi Non Repressable Jadi Baterainya Tidak Bisa Diganti Nah Kalau Kira-kira Sudah Soak Gimana Mesti Harus Ke Service Center Recharge Cycle Sekitar 500 Recharging Cycle Penggunaan Baterainya Sekitar 2 Jam Kalau Go Proces Sekitar 1 Jam Start Startup Startup 1 1 1 Detik Nah Ini Yang Bagus Sekali Karena Startup Timenya Hanya 1 1 Detik Startup Timenya 1 1 Detik Ini Cepat Sekali Jadi Kita Kemungkinan Tidak Akan Miss Moment Kita Kemungkinan Tidak Akan Miss Moment Ini Yang Penting Lagi Apa Yang penting Lagi Sebenarnya Kalau Menurut saya Fitur-fiturnya Tadi Sudah Terpenuhi Yang penting Lagi Adalah Kalau Bisa Cepat Ada Di Indonesia Dan Harganya Juga Tidak Mahal Amat Seperti Itu Teman Teman Oke Teman Teman Saya rasa Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Teman Teman Semuanya Bahasan Tentang Canon Bahasan Tentang Canon Yang Tadi Udah Saya Bahas Untuk Teman Teman Semuanya Yaitu Power Shoot V10 Vlog Kamera Demikian Dari Saya Suri Ames Review Terima Kasih Teman Teman Semua